Nggak tanah ngeresu di hati, tak bayang ke lo asyitin jauh Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di bintang lapangan ofisial Pada malam hari ini perjalanan kita sedikit berbeda daripada yang lain ya Ataupun daripada konten kami yang dulu-dulu Ini kita melakukan perjalanan ini pada malam hari Yang mana pada malam itu cuaca sedang tidak mendukung Sedang mendung ya Bahkan di tengah perjalanan kami ketimpa hujan Di saat hujan itu video tidak berjalan ya Oke baik, buat kawan-kawan semua semoga dalam keadaan sehat selalu Serta dalam lindungan Allah SWT Salam sejahtera buat saudara kita semua ya Oke baik, buat kawan-kawan semua sembari menyimak perjalanan kami Jangan lupa di support berupa subscribe, like dan juga komen pastinya ya Ini kita sudah berangkat ya Ini masih di daerah Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Ini pas kami berangkat cuaca masih adem ya Ataupun masih mendukung Karena di saat kami berangkat itu sebetulnya sudah mulai mendung juga Tapi belum terun hujan Ini posisi kami masih di desa Pekan Tebih Tepatnya ini merupakan jalur lintas Sumatera bagian timur ya Yang menghubungkan kota Pekan Baru, Pia Ujung Batu, Pasir Pengerayan, Kota Tengah, Duri, Dumai dan sekitarnya langsung ke Sumatera Utara ataupun Medan Pia Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir Ini perjalanan ini kami mengarah ke Pasir Pengerayan ya Ini perjalanan memakan waktu lebih kurang setengah jam Tergantung kecepatannya Untuk malam ini kami memakai GPS ataupun alat pendeteksi kecepatan sepeda motor secara Otomatis melalui HP Itu berkisar antara 60-70 km per jam Ini kita sudah sampai di jembatan Pekan Tebih ya Jembatan Sungai Sosah Yang mana Sungai Sosah ini mengalir dari Dalu-dalu hingga ke Muara Sungai Rokan Dan ini kita memasuki Induk ataupun desa dari Pekan Tebih ya Ini cuaca di sini sudah mulai makin mandung Dan juga lampu PLN Sun itu mati ya Karena di hulu ataupun di tepatnya di Pasir Pengerayan itu sudah turun hujan Pokoknya kami dapat ya Jadi di desa Pekan Tebih Itu lampu PLN mati Ini masih di perkampungan ataupun pedesaan dari desa Pekan Tebih ya Jadi masih nampak sekitarannya Pas kami nanti melewati dari desa Pekan Tebih ini Itu jalanan sudah tidak nampak lagi Karena sepanjang perjalanan melewati dari pedesaan ini Memang tidak ada lampu penerangan sama sekali di sepanjang jalan Karena jalan yang kami lewati itu merupakan Jalan yang di Maksudnya di sepanjang jalan itu hanya ditumbuhi oleh Semak-semak dan juga Perkebunan kelapa sawit milik warga ya Karena di daerah ini Merupakan mayoritas penduduknya berusaha Ataupun bermata pencaharian sebagai Petani kelapa sawit Khususnya di Riau Umumnya di Pulau Sumatra Karena ini merupakan daerah Riau ya Dan ini kita sudah mulai masuk ya Di ujung dari desa Pekan Tebih tersebut Kawan-kawan sendiri sudah bisa melihat Perjalanannya begitu gelap Gelap betul Karena memang Hanya penerangan dari lampu sepeda motor yang kami pakai itu Yang bisa menampakkan Jalan tersebut yang akan kami lalui Seperti yang kawan-kawan tengok sendiri Hanya bermodalkan lampu di sepeda motor ya Karena di kiri kanan jalan Tidak ada lampu penerangan sama sekali Kecuali lampu dari rumah-rumah penduduk Yang masih ada di sekitar itu Dan ini cuaca pun sudah mulai Tidak mendukung seperti kawan-kawan Tengok sudah mulai juga kilat yang menyambar-nyambar ya Karena Di saat kami melewati perjalanan ini Sebetulnya sudah mulai Ini kita sudah memasuki perjalanan yang tidak ada sama sekali rumahnya lagi ya Sudah di kiri kanan ini merupakan perkebunan kelapa sawit Seperti yang kawan-kawan tengok Seperti itu ya Hanya ada satu dua kenderaan yang melewati Jadi terkesan betul-betul seperti perjalanan horror Karena ini memang di dalam perkebunan Posisi jalannya Di kiri kanan Kebun kelapa sawit warga Jadi jalan ini berada di tengah-tengah perkebunan Seperti di apit gitu loh Ini Kecepatan kami berkisar 70 km per jam ya Sengaja Di Uber sedikit Sepeda motor kami pakai Karena Mengingat Jalan yang begitu sepi Sementara jalan ini Dulunya terkenal memang Rawan Akan aksi kejahatan ya Tapi alhamdulillah sampai sana ini Sudah tidak terdengar lagi berita-berita Seperti itu Tapi dulu Sewaktu Sewaktu jalan ini pertama kali di aspal Pernah kejadian itu Bahkan sampai tiga hari baru mayatnya ditemukan oleh Orang ya Korban pembunuhan Ataupun korban Rampokan Yang mana korban itu Merupakan Kalau di daerah sini Bilangnya Koperasi harian Karena memang itu Orang koperasi ya Ataupun bank harian gitu loh Ini sudah Mulai lagi Masuk ke Perkampungan warga ya Ini daerah ini yang bernama Desa Ujung Gurap Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokanulu Provinsi Riau Dari posisi kami pertama berangkat tadi Sekitar 15 km jaraknya Tapi disini walaupun masuk ke perkampungan ini posisi memang Gelap ya Karena Lampu dari PLN ini Betul-betul mati Karena Mungkin karena cuaca dihulu ya Yang sedang hujan deras Makanya Sepanjang perjalanan kami ini Terlihat gelap Cuma Ada Sedikit Penerangan dari rumah-rumah warga yang Masih memakai Lampu Baik itu dari Generator setting Ataupun genset Dan juga Lampu yang menggunakan Isi ulang dari Cahaya matahari ya Ataupun Solar Dan ini kembali Memasuki Jalan sepi Dan juga Gelap Tapi ini Tidak terlalu lama ya Karena Nanti Sebentar lagi Kita akan Memasuki Lagi perkampungan Ya buat kawan-kawan Simak saja ya Perjalanan kami Dan ini Kami memang Sengaja tidak memakai Back sound musik Karena Pertama Ada Unsur Copyright Ataupun Klaim hak cipta Jangan terlalu banyak ya Karena Ada beberapa video kami Yang Terdampak Klaim hak cipta juga Tapi itu nanti Kami edit Balik Karena Status dari akun ini Sebetulnya Belum Belum monet ya Dari Dari Empat Akun Youtube kami Baru Tiga Yang udah Termonetisasi Dan tinggal Satu ini Yang belum Termonetisasi Karena Masih Kekurangan Dari Jam tayang Ya Kalau untuk Subscribe Mungkin udah Berlebihan Udah Lewat dari target Jadi Mana video Nanti Yang terkena Klaim hak cipta Yang ada Di ground musiknya Itu kami Nanti Akan edit Kembali Biar Klaim Cipta Yang hilang Dan ini Kita sudah Sampai Di Desa Mwaranikum Kecematan Rambahilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Yang mana Desa ini Merupakan Boleh dikatakan Desa Yang cukup Bersejarah Ya Karena Desa Mwaranikum Ini merupakan Dulunya Tempat Syekh Terbesar Di Rokan Hulu Sekarang Beliau Sudah Meninggal Dunia Dan ini Kita Kembali Memasuki Jalanan Yang Sepi Yang Hanya Ditumbuhi Pergubunan Kelapa Sawit Di Kedikanannya Hanya Ada Satu Dua Rumah Sepanjang Jalan Sekarang Ini Yang Kami Lalui Dan Ini Juga Tidak Lama Karena Sebentar Lagi Kita Juga Akan Memasuki Sebuah Perkampungan Kawan-kawan Simak Saja Perjalanan Kami Sembari Melihat Perjalanan Kami Pada Malam Hari Ini Kawan-kawan Boleh Support Hidupkan Maksud Kami Tekan Tombol Subscribe Dan Hidupkan Lonceng Agar Mendapat Berita Ataupun Pemberitahuan Konten-konten Terbaru Dari Kami Bintang Lapangan Ovisial Dan Juga Channel Kami Yang Utama Yang Bintang Petualang TV Yang Mana Bintang Petualang TV Tersebut Khusus Ya Buat Konten Kami Yang Bersifat Petualangan Seperti Petualangan Di Sungai Dan Juga Survival Ataupun Camping Sementara Bintang Lapangan Ovisial Ini Merupakan Plok Khusus Untuk Perjalanan Perjalanan Yang Kami Lalui Seperti Seperti Yang Ini Yang Kawan-kawan Saksikan Salam Dari Kami Dari Kota Pasir Pengerayan Kabupaten Rokanulu Provinsi Riau Yang Mana Pasir Pengerayan Tersebut Merupakan Daerah Kami Berdomisili Ataupun Daerah Tempat Tinggal Kami Mungkin Kawan-kawan Sebagian Tahu Sebagian Lagi Mungkin Gak Tahu Dan Ini Kita Memasuki Desa Atau Riti Kecematan Rampahilir Kabupaten Rokanhulu Dan Sampai Di Desa Ini Lampu Dari VLN Pun Belum Hidup Karena Cuaca Sudah Semakin Mendung Dan Disini Kami Berjalan Dalam Suasana Grimis Tapi Grimis Kecil Enggak Menjadi Penghalang Buat Kami Untuk Tetap Melanjutkan Perjalanan Ke Pasir Pengerayan Sebagai informasi Ini Kami Melakukan Perjalanan Tadi Berawal Dari Desa Pekan Tebih Karena Di Desa Pekan Tebih Tersebut Kami Berselaturahim Bersama Kawan-kawan Kami Yang mana Dia Asli Dari Ngawi Jawa Timur Cuma Alhamdulillah Sudah Puluhan Tahun Berada Di Provinsi Riau Hijrah Dan Ini Kita Sekarang Sampai Di Desa Masih Di Desa Toluriti Kejamatan Rambahilir Kabupaten Rokan Hulu Dan Ini Cuaca Semakin Semakin Tidak Mengizinkan Kami Lagi Untuk Tetap Melakukan Perjalanan Tapi Tetap Kami Paksa Untuk Melakukan Perjalanan Nah Hujannya Sebetulnya Sudah Mulai Terasa Agak Agak Turunnya Agak Kasar Seperti Yang Kawan Kawan Tengok Tadi Kilat Semakin Terang Dan Di Dalam Perjalanan Ini Kami Tidak Bisa Memakai Pengaman Kepala Helm Karena Kendalanya Satu Kaca Helm Tersebut Sudah Mulai Sudah Mulai Kabur Kabur Dipakai Pada Malam Hari Tapi Kalau Siang Hari Aman Aman Dan Ini Kita Memasuki Desa Aor Betung Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ataupun Desa Muara Musuh Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Disini Hujan Sudah Mulai Cukup Deras Mungkin Di Dalam Kamera Tidak Pala Nampak Karena Posisi Cukup Gelap Sementara HP Kami Pakai Penstrap Di Dada Itu Agak Terlindung Sedikit Dari Jacket Yang Kami Pakai Makanya Suasana Hujan Tersebut Tidak Pala Nampak Tapi Ini Sudah Sudah Mulai Terasa Hujannya Sudah Mulai Cukup Deras Turun Dan Seperti Yang Kawan Kawan Tengok Kondisi Jalanan Pun Sudah Mulai Basah Ya Karena Disinilah Titik Awalnya Hujan Deras Tersebut Ini Sengaja HP Kami Tarik Karena Sudah Mulai Basah Dan Ini Sambungan Dari Video Yang Kami Buat Kami Sedang Sekarang Sudah Berada Di Desa 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 Botter Kecematan Rambah Kabupaten Rokanulu Ini Titik Awal Kami Berangkat Setelah Hujan Menimpa Ini Tepatnya Disimpang Tiga Botter Yang Menuju Arah Jalan Lingkar Ini Kami Karena Kedinginan Jadi Membakar Rokok Perjalanan Kami Lanjutkan Lagi Dari Simpang Tiga Desa Botter Semata Rambah Obatan Rokan Hulu Ini Melewati Jalanan Yang Berliku Liku Yang Kalau Disini Dinamakan Padang Luhong Ini Pun Suasana Disini Juga Tidak Ada Lampu Penarangan Jalan Jadi Juga Terlihat Gelap Ini Sebetulnya Jalan Ini Berliku Liku Ataupun Banyak Kali Tikung An Disini Pun Cuaca Sudah Cukup Aman Untuk Kami Lalui Karena Sebetulnya Disini Hujan Juga Cuma Udah Udah Reda Dan Seperti Kawan Tengok Jalanan Juga Masih Basah Dan Kilat Kilat Masih Terus Sambung Menyambung Di dalam Perjalanan Ini Pun Kami Tadi Sempat Merasakan Sedikit Terkejut Dan Mengakibatkan Honda Sedikit Toleng Tapi Tidak Saat Pembuatan Video Karena Disan Habis Kilat Petir Langsung Bumunyi Jadi Kami Kaget Tapi Video Sengaja Kami Matikan Saat Itu Tadi Tia Ini Sudah Sambungan Dan Kita Sebentar Lagi Akan Memasuki Kota Pasir Pengerayan Karena Tidak Jauh Lagi Ini Akan Nampak Nanti Ikonik Rokan Hulu Masjid Islamik Center Masjid Yang Duna Di Depan Itu Yang Ada Lampu 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 Tinggi Itu Merupakan Tiang Manara Dari Ikonik Rokan Hulu Masjid Agung Madani Islamic Center Sebentar lagi Kita Akan Masuk Kota Pasir Pasir Pengerayan Pasir Baik Kawan Kawan Semua Akhirnya Kita Tiba Di Kota Pasir Pengerayan Pengerayan Dengan Kondisi Jalan Masih Basah Karena Habis Hujan Juga Disini Hujan Deras Tapi Sudah Mulai Reda Ini Kita Di Bundaran Kota Pasir Pengerayan Langsung Menuju Ke Tempat Tinggal Kami Ataupun Rumah Kami Ini Dari Sini Jarak Sekitar 10 Kilo Lagi Gak Sampai Paling Sekitar 5 Kilo Jepang Bisa Saksikan Ya Ini Sudah Mulai Cukup Sepi Karena Kami Sampai Disini Sekitar Pukul 11 Malam Sudah Mulai Sepi Aktivitas Di Jalanan Pusat Kota Pasir Paren Ini Kenderaan Pun Sudah Bisa Dihitung Yang Melewati Kawan Kawan Semua Bisa Lihat Kondisi Jalan Masih Basah Kami Singgah Dulu Ya Karena Membeli Cemilan Ya Ini Tahu Crispy Ini Bakso Crispy Untuk Makan Di Rumah Karena Sebetulnya Badan Kami Sudah Dingin Sudah Menggigil Walaupun Saat Ini Kami Memakai Mantel Ataupun Jas Hujan Tapi Dingin Itu Masuk Jadi Disini Kami Membeli Cemilan Berupa Tahu Dan Bakso Crispy Di Kota Pasir Pengraian Ini Cukup Memakan Waktu Juga Sih Karena Cukup Lama Disini Seperti Itu Warung Itu Masih Persiapan Untuk Pembungkusan Perjalanan Ini Kami Memakai Sepeda Motor Matic Ya Ini Dari Pabrikan Honda Sepeda Motor Kami Pakai Ini Merupakan Sepeda Motor Beat Dengan Kapasitas 110 CC Jadi Perjalanan Kami Dari Titik Awal Berangkat Tadi Menuju Ke Tempat Tinggal Kami Tepatnya Di Pasir Pengraian Itu Memakan Waktu Lebih Kurang Satu Jam Kalau Malam Hari Karena Malam Hari Ini Pandangan Terbatas Jadi Kita Tidak Bisa Terlalu Memaksa Tapi Kalau Siang Hari Itu Hanya Berkisar Lebih Kurang Setengah Jam Dan Ini Kita Lanjut Perjalanan Lanjut Perjalanan Lagi Menuju Tempat Tinggal Kita Ya Buat Kawan-kawan Kami Ucapkan Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Secara Full Tanpa Di Skip Dan Silahkan Tinggalkan Jejak Komentar Karena Dengan Komentar Kita Bisa Bersilatur Rahmi Dan Saya Juga Bisa Mengunjungi Channel Channel Kawan-kawan Yang Sudah Hadir Di Konten Yang Saya Hadirkan Untuk Memberi Support Balik Pastinya Tapi Disini Tetap Kami Jaga Jarak Apabila Kawan-kawan Yang Baru Bergabung Bersama Kami Sudah Melaksanakan Ataupun Sudah Menekan Tombol Subscribe Minimal 24 Jam Baru Kami Subscribe Balik Biar Aman Gitu Tidak Terdeteksi Sebagai Spam Ataupun Saling Sub Tapi Sebelum Itu Kami Tetap Kunjungi Channel Channel Dari Kawan-kawan Semua Sebelum Kami Subscribe Tetap Kami Kunjungi Balik Walaupun Banyak Kawan-kawan Yang Sudah Bergabung Bersama Kami Hanya Datang Sekali Habis Itu Menghilang Ya Mungkin Entah Karena Sibuk Ataupun Jarang Aktif Jadi Kita Berpikiran Positif Mudah-mudahan Dengan Silaturahmi Kita Di Dunia Maya Khusus Di Dunia Youtube Ini Bisa Berakhir Di Silaturahmi Di Dunia Nyata Amin 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 Karena Disini Kita Selain Mencari Perbaikan Untuk Kehidupan Pastinya Dengan Hasil Dari Youtube Ini Utamanya Kita Mencari Saudara Untuk Saling Bersilaturahim Di Dunia Maya Khususnya Youtube Dan Semoga Nantinya Berkelanjutan Sampai Ke Dunia Nyata Karena Suatu Nanti Kami Pun Melakukan Perjalanan Touring Ke Daerah Yang Masih Terjangkau Semua Kami Cuma Tusan Ini Kami Masih Belum Bisa Terkendala Juga Pastinya Dari Biaya Itu Sudah Pasti Sudah Utama Dibuat Dibuat Kawan 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 Semua Yang Sudah Men Support Full Video Dan Juga Channel Kami Kami Banyak Banyak Mengaturkan Terima Kasih Salam Sukses Dari Kami Dari Pasir Pengarayan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Salam Silaturahim Juga Dan Juga Salam Sportivitas Saya Helmi Syakutra Selaku Admin Dari Channel Bintang Lapangan Ovisial Dan Channel Bintang Petualang TV Mengucapkan Terima Kasih Buat Kawan Kawan Semua Sudah Hadir Di Konten Kami Baik Yang Di Bintang Lapangan Ovisial Ini Maupun Di Channel Kami Satu Lagi Bintang Petualang TV Ini Kita Sampai Di Jembatan Batang Lubuk Ataupun Jembatan Sungger Rokan Dari Sini Ke Rumah Kami Hanya Sekitar Lebih Kurang Satu Kilo Lagi Dan Nggak Lama Lagi Kita Nanti Sampai Tapi Video Ini Nggak Sampai Di Rumah Karena Di Tengah Perjalanan Nanti Akan Kami Matikan Oke Baik Buat Kawan Semua Cukup Sekian Vlog Ataupun Video Kami Perjalanan Pada Malam Hari Ini Sampai Jumpa Di Konten Kami Berikutnya Masih Masih Dalam Suasana Motovlog Baik Motovlog Background Musik Maupun Motovlog Pemula Seperti Ini Oke Baik Kawan Kawan Semua Sampai Jumpa Di Video Kami Berikutnya Semoga Menginsekurasi Semoga Teribur Buat Kawan Kawan Semua Dengan Apa Yang Telah Kami Hadirkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai